Pak Menteri, beserta jajaran Kementerian Investasi. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat kepada Pak Rosan, yang satu bulan lagi menyelesaikan tugas di tahap periode sekarang, mudah-mudahan mendapatkan posisi yang terbaik, Pak Rosan. Yang pertama, tentu kalau saya melihat Renggaraan Kementerian Investasi tahun 2025 ini prihatin, Pak Menteri. Kenapa prihatin? Dari 1,2 triliun yang turun di 44,5 persen, yaitu 681 triliun. Artinya apa? Berarti ada satu target yang diharapkan pasti nggak akan tercapai, Pak Menteri. Betul nggak? Artinya kita tahu betul investasi di tahun 2023 1.200 triliun tercapai. Kemudian di 2024 1.400 triliun agak similis, Pak Menteri. Mungkin sudah dijelaskan, Pak Rosan, dari 1.400 triliun, saya melihat di sini baru mencapai 829,9 triliun. Artinya dengan target yang diharapkan, saya nggak persis. Namun demikian ada, Pak Menteri, keyakinan apa? Dengan sepak terjang Pak Rosan, dari mulai Ketua Umum Kadin, Dubes di Amerika, tentu ini punya harapan terhadap Pak Menteri, mengikut target investasi yang kita harapkan. yang diharapkan itu adalah dari penyerapan tenaga kerja, Pak Menteri. Sudah lihat di sini, di halaman tujuh itu adalah penyerapan tenaga kerja sebesar 1,225 juta orang. Artinya apa? Seiring meningkatnya investasi, tentu peningkatan tenaga kerja juga akan meningkat. Yang menjadi catatan buat saya adalah Pak Menteri, tentu di poin 9. Di poin 9 adalah kondisi yang dibutuhkan dalam penjampaian realisasi investasi 2025. 2020 artinya ini adalah pemerintahan baru. Kalau kita mengacu dari sini, saya yakin ini betul-betul dijalankan dengan baik. Saya harapkan jangankan di posisi hari ini pasti dua kelipat akan tercapai, Pak Menteri. Kenapa saya katakan demikian? Dan berarti saya tidak terlalu sulit berkaitan investasi ini. Kita harapkan Pak Menteri mungkin lebih banyak di luar lagi nanti, Pak Menteri. Artinya apa? Seorang investasi saya harus selalu banyak di luar lagi, Pak. Apa? Bagaimana membangun komunikasi yang bisa tercapai? Yang kedua kita lihat hari ini Vietnam, disampaikan Pak Haris tadi ya. Vietnam ini luar biasa nih, Pak Menteri. Bahkan sebentar lagi akan membangun pabrik. Invest, tolong kasih. Saya waktu itu sudah pernah ke Vietnam. Artinya bahwa ada satu realita di lapan hari ini Vietnam sudah berani investasi di Indonesia. Artinya, Pak, bahwa harusnya kita harus lebih terus mendorong. Bukan sebaliknya mereka yang keluar dari Indonesia. Tapi saya optimis di tangan Pak Rosa ini saya betul-betul yakin bahwa ini akan kembali investasi-investasi yang kemarin keluar dari Indonesia. Yang berikutnya adalah sebaran investasi ini, Pak Menteri. Kita harapkan memang kalau kita lihat di sini antara Jawa dan non-Jawa atau Sumatera ini antara 49,8 dan 50,2 persen. Tentu penyebaran investasi kita harapkan merata nih, Pak Menteri. Bisa Aceh, kebulan daerah Menteri. Sabang dan lain-lain. Ini belum pernah dapat kucuran investasi ini. Kita harapkan ke depan ini ya mudah-mudahan saya enggak tahu Pak Karsan akan di sini atau dikasih tempat yang lain saya enggak tahu. Tapi saya berharap ini Pak Rosan bisa terus memberikan kontribusi. Artinya apa? Ketika wilayah di luar Pulau Jawa ini kita harapkan juga berkembang. Ini kemudian selamat kepada Pak PLT Sekjian Baru kita ini. Ini menjadi catatan buat kita bahwa ketika ini kita donkrak dari Sabang sampai Merauke, ini potensi buat satu sekali. Saya yakin Pak Rosan sudah punya gambaran terhadap langkah-langkah investasi ke depan. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.